Intro Selamat pagi saudaraku Mengawali kegiatan hari ini Selasa 24 Mei 2022 Bersama Allah di waktu Fajar Judul Renungan adalah Jika umatku mencari Aku akan mendengar Ayat firman Tuhan Dalam kitab 2 Tawarik 7 Ayat 14 Dan umatku yang atas namaku disebut Merendahkan diri berdoa Dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Mari kita dengar ulasannya Tidak seorang pun dari rasul-rasul Atau nabi-nabi yang pernah mengaku Tidak mempunyai dosa Orang yang hidup paling dekat dengan Allah Orang yang rela mengorbankan nyawanya Gantinya berbuat kesalahan Orang yang dihormati Allah Dengan terang dan kuasa ilahi Telah mengakui sifatnya yang penuh dosa Mereka tidak menaruh keyakinan dalam tubuhnya Tidak mengakui kebenaran dirinya sendiri Tetapi telah percaya dengan sepenuh hati Dalam kebenaran Kristus Demikianlah pula dengan semua orang Yang memandang kepada Kristus Saudara kita perlu menutupi segala sesuatu Yang dapat mendorong kepada kecongkakan Dan merasa diri kuat Oleh sebab itu kita harus waspadat Dalam memberi atau menerima pujian yang muluk-muluk Adalah pekerjaan setan untuk melecehkan Ia suka melecehkan serta menuduh dan menghakimi Dengan demikian ia berusaha merusakkan jiwa Orang yang memberi pujian kepada manusia Digunakan setan sebagai alatnya Hendaklah pekerja-pekerja Kristus Memimpin setiap kata pujian Jauh dari diri mereka Hendaklah diri itu dikeluarkan dari pandangan Kristus saja yang harus ditinggikan Bagi dia yang mengasihi kita Dan yang telah melepaskan kita Dari dosa kita oleh darahnya Hendaklah setiap mata dan pujian Setiap hati diarahkan ke atas Saudara kehidupan di mana takut akan Tuhan didambakan Tidaklah akan menjadi kehidupan yang sedih dan suram Ketidakhadiran Kristuslah yang menjadikan wajah sedih Dan kehidupan menjadi pengembaraan yang penuh kesah Orang yang dipenuhi dengan pengharapan terhadap diri dan cinta diri Tidak merasakan persatuan pribadi yang hidup dengan Kristus Tetapi Kristus yang tinggal dalam jiwa Adalah suatu sumber kesukaan bagi semua orang yang menerima dia Kunci inti dari firman Allah adalah suka cita Inti perenungan adalah Dengan memandang kepada Yesus Kristus Kita menyadari sebagai orang yang penuh dosa Tidak ada yang patut dan pantas dibanggakan Hanya Tuhan yang layak dipuji Dan bila dia yang tersalib itu di hati Maka pasti ada suka cita Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Karena besar kasihmu Yang membuka jalan Sehingga kami dituntun untuk menemukan sumber kebahagiaan Penganempunanmu yang maha besar Dan dasyat Daramu yang melayakan kami Untuk menerima janji Bapak inilah hidup kami Jadilah kehendakmu Dalam nama Yesus Amen Demikian perenungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.